Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini roti bomuloni ya, tapi bentuknya ini unik tidak seperti roti bomuloni biasa Selain cara membuatnya yang mudah, ini modalnya juga murah meriah, jika dijadikan ide jualan insya Allah akan laris manis Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya Pertama-tama bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung kerigu, protein tinggi sebanyak 250 gram, ini saya menggunakan yang curah aja, harga per kilonya cuma Rp9.500 Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram, serta telur 1 butir, ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh, serta air 90 ml, ini air dingin biasa ya bun, jadi tidak hangat ataupun air es Kemudian ini kita aduk sampai rata, ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin, dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita gulen sampai kalis Ini saya menggunanya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah tangannya sudah dicuci bersih Jika menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit, tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja Oh iya, untuk raginya, bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal Kalau untuk jualan, harga ragi saset instan itu Rp5.000, cuma dapat 11 gram Tapi kalau bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, Rp5.000 bisa dapat 100 gram, jadi jauh banget ya bunda Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, bunda harus ekstra dalam menyimpannya, karena sangat rawan, tidak aktif Jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang terdutup rapat Oh iya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa Biasanya nanti setelah kita ulen dan di-proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan Nah ini sudah di-ulen 15 menit, sudah cukup ya, dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam Atau sampai adonannya mengembang 2 kayu lipat Tapi ini tergantung suhu ya bunda, kalau suhu di tempat bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya Jangan lupa saat di-proofing, adonannya ditutup ya, agar adonan tidak menjadi kering Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kayu lipat Ini akan saya buang gasnya dahulu, dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja Ini adonannya sudah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian Jika ingin lebih akurat dan untuk jualan, sebaiknya bunda membaginya dengan menggunakan timbangan Tapi karena disini saya untuk dimakan as sendiri, maka ini akan saya kira-kira aja ya Cara membagi menjadi 16 bagian dengan dikira-kira sangat mudah Bunda tinggal bagi 2, kemudian dibagi lagi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian Jadi nanti hasilnya menjadi 16 Jika sudah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ini akan kita bulat-bulatkan terlebih dahulu Cara membulat-bulatkannya sangat mudah Adonnya tinggal ditarik ke bawah seperti ini, kemudian dironding di alas kerja Sampai menjadi bulat Oh ya, saran saya, jika bunda ingin menjualnya dengan harga 2 ribuan, ini ukurannya bisa lebih dibesarkan lagi Jadi bunda tidak membaginya menjadi 16 bagian, tapi dibagi menjadi 12 bagian saja Jika dibagi menjadi 12 bagian, ini untungnya insya Allah masih lumayan dan ukurannya juga agak membesar Setelah dibulat-bulatkan, ini disusun berdasarkan urutannya ya bun, karena nanti pengerjaan berikutnya itu akan dilakukan pertama kali sesuai dengan urutan yang pertama kali dibulat-bulatkan Setelah dibulat-bulatkan, ini akan kita proofing dulu selama kurang lebih 20 menit Tapi maaf ya bun, proses proofingnya tidak kerekam, tapi ya sudah lah, tidak apa-apa ya bun ya Dan jangan lupa saat di proofing, adonannya ditutup agar tidak menjadi kering Nah ini roti yang sudah di proofing selama kurang lebih 20 menit, kemudian ini akan kita gunting-gunting untuk membentuk bulu landaknya Cara mengguntingnya sangat mudah, ini gunakan gunting yang ukuran kecil, kemudian kita gunting dengan cara guntingnya agak direbahkan seperti ini Karena kalau misalnya mengguntingnya, guntingnya itu berdiri, nanti bulu landaknya agak pendek-pendek Kalau direbahkan seperti ini, nanti bulu landaknya hasilnya akan lebih gondrong ya, lebih panjang dan lebih bagus Karena setelah dibulat-bulatkan tadi, ini rotinya tidak saya alas dengan kertas Maka setelah digunting-gunting seperti ini, ini akan langsung saya goreng aja, biar bentuknya tidak berubah Ini langsung saya masukkan ke dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan Ini minyaknya sebaiknya agak banyak ya bun ya, jadi nanti durinya tidak rusak Ini posisi saat pertama kali dimasukkan, durinya yang di sebelah bawah Ingat ya bun ya, tipsnya ini durinya yang di sebelah bawah duluan Jika durinya sudah lumayan agak kokoh, ini baru kita balik Nah nanti hasil durinya akan bagus dan mekar Tips lainnya adalah, menggunting durinya ini harus setelah proofing yang kedua Karena kalau kita mengguntingnya setelah proofing yang pertama atau sebelum proofing yang kedua Itu nanti hasil akhirnya akan kurang bagus Jika salah satu sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita balik Jika dua sisinya sudah berwarna kecoklatan dan matang, ini bisa langsung kita angkat Lanjutkan menggoreng sampai selesai Nah ini sebagian yang sudah digoreng, terlihat sangat cantik dan unik ya bun ya Ini bagian luarnya, durinya ini lumayan crispy Karena tadi kita menggorengnya dengan api kecil sampai agak garing jadi durinya ini kokoh ya Ini dimakan seperti ini aja, sudah enak banget karena ini kan memang resep donat ya bun ya Tapi agak rasanya lebih mantap, ini akan saya isi dengan isian donat Tapi sebelumnya bagian bakangnya akan saya lubangi dahulu dengan menggunakan sumber Melalui lubang ini, nanti akan saya masukkan isian donat Dan disini saya menggunakan glass mocha Setelah diisi, ini akan saya beri mata di bagian depannya menggunakan selai coklat Jadinya nanti seperti ini, jadi lebih mirip anda kayak bun ya Oh ya untuk isiannya, jika ingin lebih murah Bunda jangan menggunakan glass ya, tapi gunakan aja selai coklat Karena untuk selai coklat itu harganya bisa setengah dari glass ya Untuk kualitas sedang itu selai coklat cuma Rp6.000 untuk 250 gram Tapi kalau glass itu Rp13.000 untuk 250 gram Jadi glass itu dua kali lipatnya harganya ya bun ya Jadi kalau lebih murah, lebih recommended pakai yang selai coklat Nah ini yang sudah diberi mata, terlihat semakin imut ya bun ya Oh ya untuk satu resep ini, modalnya sekitar Rp10.000 menghasilkan 16 roti landak Jadi modal satuannya kena di harga Rp625.000 Ini masih bisa bunda jual dengan harga Rp1.000 aja Tapi kalau mau dijual harga Rp2.000 juga masih oke ya Karena bentuknya yang unik dan rasanya yang enak Untuk rasanya, ini jangan diragukan lagi Ini enak banget Tekstur donatnya yang lembut dan empuk Serta manisnya yang pas Ini enggak cuma anak-anak aja yang suka Tapi orang dewasa pasti suka Yuk ini dijadikan ide jualan Semoga jualan bunda laris manis Terima kasih ya sudah menonton videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!